selamat menikmati tetapi memang kita ikhlas dalam hal ini ngopi ngodut ngota untuk bakal calon wali kota sungai penuh berikutnya kita mencoba memberikan wahana baru untuk kota sungai penuh yang bisa jadi kandidat bakal calon yang kita harapkan beliau bersedia maju adalah ibu mursida juni kakanda kita uni kita mursida juni ya track record beliau di jambi sangatlah bagus ya kalau beliau 2003 atau jelang 2003 sekarang ya 2003 tahun baru sekarang tanggal 1 2003 kalau beliau pensiun atau untuk menjalankan pensiun atau pensiun dini dulu kalau cuma penjara 2 tahun beliau ini sangat layak dan cocok untuk pemimpin di kota sungai penuh khususnya untuk penjaraan wali kota sungai penuh kapan lagi kota sungai penuh dipimpin oleh seorang wanita yang energi berkarakter disikti jadi itu yang kita lihat ya kita juga sudah memantah kegiatan-kegiatan beliau selama di jambi itu kalau kita minum kopi kita keluar anginnya ya jadi jangan lupa kopi kita kopi rempah kerinci ya kemudian are dikit rombustak ya sekarang sudah kemasan petak kemudian ini ya ini ini stickernya agak gelap memang kita cetak sendiri ya agak terang itu semuanya keluar ya kembali lagi kepada Kakanda Uni kita Mursidah Juni beliau kita kita mengharapkan betul beliau cikal bakal pemimpin kota sungai penuh untuk berikut dia yang energi yang paham terhadap permasalah permasalah dan akar permasalah masyarakat dan kemudian menjadi akar bangunan kota sekat ini kita lihat profile beliau ini kita lihat kita buka ya ini maaf Uni ya kita promo ini terlepas Uni mau atau tidak 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 ada masalah ini profil beliau kita lihat kecil-kecil berenergi ini tidak mau kita skip aja lama maklum laptop jadul tapi kita berusaha itu jangan memikirkan fasilitas kita yang terpenting kemauan kita untuk membuat sesuatu yang kreatif hal-hal seperti ini biarkan saja karena Allah yang takut mana tahu dengan ini nanti meroket YouTube yang belikan kita laptop halal kan jadi beliau ini kita lihat ya apa namanya kegiatan beliau di sini kita taruh di sini bagaimana ini ini aktivitas beliau ya kita lihat penuh dengan energi ya ini kita lihat di sini kemudian kegiatan beliau kita lihat lagi memang beliau ini sesuatu yang kita dambakan untuk memimpin kota sangat penuh nanti ya coba lihat dari suara matanya dari gerakan apa mulutnya dari gerakan tangannya memang sudah kelihatan ini cekal bakal wali kota wanita pertama di kota yang harus kita dupung bila beliau bersedia ini betul-betul harapan kita ke depan ya seorang ibu seorang nenek kedepannya diharapkan untuk mampu membangun kota sangat penuh ini memang harus kita lihat untuk membangun kota sangat penuh ini memang harus kandidat-kandidat yang istilahnya jika tidak ada pilihan itu baru kita menggunakan memilih pimpin orang yang berada di di kota sekitar ini enerjik sekali jadi kalau orang kandidat yang kita usungkan pernah tinggal di luar daerah otomatis banyak yang dilihat banyak yang ingin dikembangkan kemudian pola pikirnya juga lebih sekarang ini kan kita tidak tahu kenapa ya ini karena lingkungan kita skopnya bapak sangat penuh jadi akhirnya yang terbayang apa proyek itu saja proyek 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 kemudian proyeknya itu itu juga ada juga penambahan-penambahan yang lain itu sudah sebetulnya untuk program balik kota yang baru ini untuk 6 bulan pertama ini sebetulnya sudah bagus walaupun banyak tantangan kiri dan kanan itu suatu hal yang lumpah kita minum juga kita bikin kopi juga kita bikin kopi juga ada juga ketika kita ngaduk tertumpah seperti ini jadi suatu hal yang wajar kritik itu digunakan sebagai acuan untuk membuji kita untuk membangun kota semua penuh itu harapan kita wako wali kota semua penuh yang baru ya kemudian ya menjelang satu tahun kemudian wali kota wakil wali kotanya juga ini ya jadi Mursid Uni Mursidah Juni ini layak untuk dimajukan sebagai untuk diusung 2024 mendatang ya saya pikir ini sangat bagus ini ini suatu hal yang luar biasa dari bawah menuju ke atas kita coba orang-orang yang seperti ini karena kalau kadang-kadang orang-orang yang terhadap pendidikan itu ya dari segi suara memang kenang lah karena apa banyak anak didik mantan mantan anak didik kemudian kolega-kolega mungkin ada simpati atau apa makanya bisa beroket kalau ini betul-betul kita usahakan mudah-mudahan beliau ini Mursidah Juni ini bersedia maju dan kemudian ada partai yang mendukungnya ini kita harapkan bisa saja PDIP yang mengusungkan beliau atau bisa ajak partai PAN yang mendukung beliau atau partai yang lain ya atau partai demokrat yang lain atau partai-partai kecil berkumpul menjadi satu ya untuk mendukung beliau saya pikir kolega ya saya pikir cukup sekian tidak banyak dan tidak kurang dan apa yang saya sampaikan terutama pada Unimus Jadu ini kita ambil perpandangan di FB saya minta maaf tapi karena kecintaan kita kepada Uni Mursidah Juni kita cuatkan ini terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semangat kerja Uni Mursidah Juni semangat 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 part ini terima kasih Terima kasih.